Berikut ini bursa transfer Liga 1 terbaru untuk hari ini Tim Singo Edan Arema FC resmi mendatangkan satu pemain asing baru, yaitu Gilbert Alvarez Manajemen Maung Bandung dikabarkan akan menarik kembali pemainnya yang dipinjamkan ke Dewa United Yaitu Hen Hen Herdiana Jika Hen Hen Herdiana resmi ditarik kembali Persi Bandung Kabarnya Dewa United akan meminjam salah satu pemain Persi Bandung lagi, yaitu Robbie Darwin Tim Laskar Sambernyawa Persi Solo dikabarkan sedang berkomunikasi dengan pemain asing pinjaman Persi Bandung Yaitu Lepi Madinda Setelah resmi dilepas Persebaya Surabaya Pemain asing asal Jepang Soya Mamoto dikabarkan akan merapat ke tim Laskar Sambernyawa Persi Solo Tim Laskar Sambernyawa Persi Solo dikabarkan akan melepas salah satu pemain asingnya Yaitu Mosa Sidib ke tim Liga Super Malaysia, yaitu VDRM FC Tim Singo Edan Arema FC dikabarkan tertarik untuk mendatangkan pemain berkebangsaan Amerika Serikat milik Persela Lamongan Yaitu Jonathan Kampabel Tim Super LJ PSS Sleman resmi melepas Yevhen Bokas Pili ke tim Liga 2, yaitu Sriwijaya FC Palembang Dengan status dipinjamkan Manajemen Persi Bandung dikabarkan tengah mendekati pemain tim nasi Indonesia Yang bermain di Liga Super Malaysia, yaitu Jordi Amat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!